Di soal ini diketahui X ditambah Y sama dengan 7P per 6. Lalu yang ditanyakan adalah nilai dari sini Y sama dengan, di sini pertama-tama karena kita tahu bahwa X ditambah Y sama dengan 7P per 6, maka Y sama dengan 7P per 6 dikurangi dengan X, karena X-nya pindah ruas ke kanan. Nah selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah nilai dari sin Y, berarti kita tuliskan sin Y sama dengan, nah kita lihat bahwa Y kita adalah 7P per 6 dikurangi dengan X. Berarti sin Y sama dengan sin dari 7P per 6 dikurangi dengan X. Nah di sini kita punya bentuk sin dari sesuatu dikurangi sesuatu. Nah kita harus ingat bahwa sin dari alpha dikurangi beta adalah sin alpha dikalikan dengan cos beta dikurangi dengan cos alpha dikalikan dengan sin beta. berarti pada soal kita ini kita misalkan alphanya adalah 7P per 6 dan X-nya adalah betanya. Nah sekarang kita bisa tuliskan ini menjadi sin alpha cos beta berarti sin dari 7P per 6 dikalikan dengan cos beta di mana betanya adalah X berarti cos sin X, cos sin alpha dikurangi dengan cos sin alpha dikalikan dengan sin beta dikalikan dengan sin beta dikalikan dengan sin beta di mana betanya adalah X berarti sin X. Nah sekarang kita lihat di sini ada sin 7 pi per 6, ada juga cos 7 pi per 6. Kita akan hitung nilai dari sin 7 pi per 6 terlebih dahulu ya. Nah sin 7 pi per 6 itu sama dengan sin dari 7 dikalikan dengan 180 derajat dibagi 6. Karena pi adalah 180 derajat ya, ini kita coret berarti 30 derajat. Nah sin 7 pi per 6 sama dengan sin 210 derajat. Cara untuk mencari nilai sin 210 derajat adalah kita perhatikan 210 derajat ada di kuadran berapa. Ternyata 210 derajat itu berada pada kuadran 3. Karena 210 derajat berada di antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah kita harus ingat bahwa pada kuadran 3 nilai sinnya adalah negatif, nilai cosnya adalah negatif, dan nilai tangannya adalah positif. Nah sekarang kita diminta untuk mencari sin dari 210 derajat. Kita lihat di sini sudah 90, ke sini 180 berarti sisanya adalah 30 derajat. Berarti untuk mencari sin 210 derajat, artinya sama dengan mencari sin 30 derajat. Dimana di kuadran 3 nilai sin adalah bernilai negatif. Jadi sama dengan negatif sin 30 derajat, berarti artinya adalah negatif setengah. Berarti di sini kita punya negatif setengah, dikalikan dengan cos x, lalu dikurangi dengan cos 7 pi per 6, atau artinya kita mencari nilai dari cos 210 derajat ya. Berarti sama dengan, di sini 90, di sini 180, berarti untuk mendapatkan 210, di sini kan 30 derajat ya. Berarti nilai cos 210 derajat sama dengan cos 30 derajat, tapi karena ada di kuadran 3, dan di kuadran 3, cos sin bernilai negatif berarti cos 210 derajat sama dengan negatif dari cos 30 derajat, yaitu negatif akar 3 per 2. Nah di sini berarti cos 7 pi per 6-nya kita masukkan, yaitu negatif akar 3 per 2, dikalikan dengan sin x. sehingga menjadi sama dengan negatif 1 per 2, dikalikan dengan cos sin x, ditambahkan dengan akar 3 per 2 sin x. Sekarang kita keluarkan 1 per 2-nya, sehingga menjadi negatif cos sin x ditambahkan dengan akar 3 sin x. Atau sama dengan setengah, dikalikan dengan akar 3 sin x, dikurangi dengan cos sin x. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang E. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.